Saya ingin bertanya, apakah hukum menyanyikan lagu-lagu cinta manusiawi Dengan niat berhibur tanpa sebarang penghayatan Bagaimana saya katakan tadi, kalau syair dinamakan nyanyian atau nasyid atau fasidah Akan menjadi terpuji, bila mana di dalamnya perkara-perkara yang terpuji Akan menjadi terceler, bila mana di dalamnya ada perkara-perkara yang terceler Bila mana baik-baik syair itu mengungkapkan tentang kecintaan Dan dijelas pada kalimat-kalimat cinta itu Ditujukan kepada perempuan tertentu Khususnya yang bukan maharam, atau bukan yang halal baginya Atau bukan yang sepatutnya Kadang orang mengungkapkan lagu cinta untuk ibunya Atau untuk istrinya Tapi kalau itu ditujukan kepada yang lain Dan bagi menjelaskan sifat-sifat kepada perempuan dan seumpamanya Maka dalam hal ini akan menjadi resbum Bukan karena lagunya, tapi isinya Tapi bila mana lagu itu lagu cinta Yang tidak ada apa-apa hal yang Membawa seseorang untuk mempikirkan tentang perkara Yang mengundang kepada hawa narsu Maka kalau itu lagu cinta yang general Nisbahnya boleh kepada ibunya Kepada saudaranya Atau kepada siapa yang dibenarkan Maka syair-syair seperti itu Atau nyanyian-nyanyian seperti itu Adalah nyanyian yang bukan terjual Apakah hukum mati yang jahri dalam keadaan Berhukum mati yang jahri dalam keadaan Berhukum mati yang jahri dalam keadaan Berhukum mati yang jahri dalam keadaan Allahu alam dasarnya daripada mana Allahu alam Tapi Dalam kata-kata orang tua Anda dulu Tidak endalakan Allahu alam Kalau ada daripnya Atau tidak Saya kena Menghadiri jemput Majelis-majelis yang didalamnya ada perkara yang baldil dan mungkar jelas Tanpa ada perbezaan ulama Maka kita tidak boleh berada di sebuah majelis Yang disitu ada perkara yang mungkar Apa saja yang mungkar Bahkan kita Dalam pandangan ulama Kalau ada jemputan Genduri Kawin Yang jemputannya hanya orang kayu saja Orang miskin tak mau dijemput Yang ini memang khusus Tak mau jemput orang miskin Memang sengaja Karena penghinaan kepada mereka Dalam pandangan jemputan itu boleh untuk tidak dihadir Bahkan dilarang untuk Hadir sebabkan adanya perkara yang mungkar Di dalam niat orang yang menjemput tadi Dan kiasnya daripada kan sebegian Perkara-perkara mungkar yang lain Kadang-kadang saya ada masalah Sedih, bingung, risau Saya akan ke masjid Saya akan berbohong Sobat Itu kehirnya Kadang-kadang saya ada masalah Sedih Bingung Bingung Dan risau Saya akan ke masjid Saya akan berbohong Sobat betul-betul Nah Bila mana beralih dalam keadaan susah Katanya Kata salah soalan Siapa itu kehasilan Ja'far Saya ingat Saya merasa hairan Kalau ada orang yang sedih Lalu tidak dapat diubati kesedihannya Dengan doa Nabi Yunus Dengan doa Nabi Yunus setelah Allah berfirman dalam Al-Quran Nabi Yunus berdoa kepada Allah Dengan doa Allah berfirman Kami Kami kabulkan doa itu Dengan apa doa itu dikabulkan Kami selamatkan dia daripada kesedihan dan kesusahannya Adakah itu khusus untuk Nabi Yunus saja Bagaimana dengan menjil Demikian kami dapat selamatkan Orang-orang beriman daripada kesedihan dan kesusahan Dengan doa tadi Berbanyak berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa Berfikir tadi dan doa Untuk dapat menghilangkan daripada kesedihan Apakah adalah da'wah yang lebih ditambahkan sebagai Takutnya saudara Islam Dalam menunggu saudara Islam Yang melanggar syariat Tetapi terbatas dalam Caranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Berdu'u bila sebi'a Bikabit Hikmati Wal mu'ilatul hasanati Wajadu Diletihiyya Asyad Ajaklah manusia kepada Jalan Tuhan Dengan apa? Dengan hikmah Yang kedua Ma'ulillah hasanah Tasihat yang baik Dengan hikmah Apa cara yang sesuai Pada orang yang ada masalah Penyimpanannya itu Perlu dalil Perlu bukti Perlu hujan Kita datangkan Perlu nasihat Kita nasihat Perlu pergi Kita jauh Adinu An-nasihat Agama itu Nasihat Untuk siapa yang nasihat? Galu untuk Allah Macam mana nak menasihati Allah? Bukan menasihati Allah Macam kita menasihati kepada manusia Menasihati Allah Menjalankan apa Perintah Allah khususnya Yang tersebut Tidak ada Allah Tidak ada Allah Tidak ada Allah Nasihat untuk Rasul Macam mana nak menasihati Rasul? Apa yang dibawa olehnya Teladan yang ada itu Ditotongkan kita ikuti? Kemudian Nasihat untuk Allah dan Rasul Kemudian Kitab Macam mana nak menasihati Kitab? Bajul Hayati Bermuhasalah Kemudian Kemudian Itu Siapa lagi nasihat? Allah Nasihat untuk Allah Rasul Kitab Kemudian Wali'a'ib Mandiri Muslimin Dan nasihat untuk Pemimpin Kau muslim Yang salah Di nasihat ini Yang salah Di nasihat ini Di'a'ib Mandiri Muslimin Untuk para pemimpin Muslimin Ini pemberitahuan Bahwasannya Daripada kalangan pemimpin Tidak ada yang maksu Tidak ada yang Terjaga Daripada silap Semua manusia silap Hanya cara Memperbaiki kesilapan Nasihat Jadi tidak ada orang Menasihat ini kepada Isya'ib Berang-berang Berang-berang Salah seorang Khalifah Daripada Bani Dimaki Habis Dengan kasar Berang-berang Dengan kasar Kata saya Berang-berang Mengatakan Yahadah Ini yang Bagi nasihat Gulaman Tapi kasar Katanya Allah mengutus Orang yang Lebih baik Daripada Engkau Terhadap Orang yang Lebih buruk Daripada Aku Tapi Allah Masih Beritahkan Kepada orang Yang ingin Menasihati Kepada orang Lebih buruk Daripada Aku Penasehatnya Lebih baik Daripada Engkau Katanya Yang dimaksudkan Disini adalah Nabi Musa Dan Nabi Harud Lebih baik Daripada Engkau Kedua-duanya Dibutus oleh Allah Kepada Siapa Kepada Firaun Lebih teruk Daripada Aku Itu pun Nabi Musa Dan Nabi Harud Disuruh Berucap Dengan kalimat Yang lemah Lebuh Berkatalah Wahai Musa Dan Kepada Firaun Kata-kata Yang lemah Lepuh Tidak Diberindahkan Ya Ya Fir'aun Ya Galil Adam Orang yang kurang ajar Adakah Diberindahkan Untuk Baginda Rasulullah Memberikan Surat Kepada Siapa Kepada Raja Persia Kepada Raja Rumawi Kepada Raja Bahrain Kepada Macam-macam Heraklius Surat Digomati Kepada Orang-orang Penguasa Yang Kufur Kepada Allah Kepada Baginda Ila Hiraq Al-Azim Rum Kepada Heraklius Penguasa Besar Romawi Kemudian Kepada Siapa itu Di Persia Adi Fais Falhasil Disebutkan Dengan Gelarannya Tidak Dikatakan Kepada Heraklius Yang Afir Kepada Allah Wala Kepada Persia Yang Menyembah Kepada Abi Diplomasi Nabi Karena Sehat Dipanggil Orang Itu Sesuai Dengan Kerudukannya Yang Ditempatkan Di Masyarakat Ini Adam Yang Diajar Oleh Nabi Sallallahu Al-Fasih Al-Fasih Apakah Hukum Sekiranya Menikalkan Surat Jum'at Atas Sebab Anak Tak Sehat Asbab Yang Boleh Meninggalkan Salat Adalah Beberapa Sebab Seperti Sakit Dan Apa Namanya Lupa Dan Dikias Dengan Sebab Sebab Yang Syair Sakit Yang Bukan Semua Sakit Tengok Sakit Yang Menghalang Seseorang Untuk Pergi Sholat Berjamaah Atau Sholat Jum'at Maka Dalam Hari Boleh Dia Tidak Berjamaah Sholat Jum'at Bukan Sholat Kalau Sholat Dalam Kadang Jum'at 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 Bila Mana Ada Sebab Sakit Takut Jum'at 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 dimensi boleh untuk taifun ataupun ada jiran-jiran yang boleh untuk dimintai pertolongan dimensi gerak. Yang ini berbagai macam sebab karena dikirim. Kalau udah tak ada jalan. Kalau siapa kehidupan orang ini mati. Baru disitu dia ada huzur yang syarai untuk menjaga si pesakit untuk menyelamatkan nyawa orang yang berada dalam keadaan sakit. Terima kasih. 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 Terima kasih.